kali ini saya akan mencoba untuk berbagi sebuah ilmu tentang bagaimana cara membuat sebuah fitur login di dalam sebuah program menggunakan bahasa asib oke langsung aja yang pertama seperti biasa oh iya, kali ini saya akan coba untuk nge-compile menggunakan ini ya, menggunakan apa? menggunakan cmd, command prompt jadi kita hal ini gak pake gak pake IDE oke langsung aja include jadi io.h yang pertama kita perlu perlu sebuah variable username sebanyak 100 yang kedua kita perlu juga password sebanyak 100 maksimal disitu kita masukkan suruh user untuk masukkan sebuah username username scanf seperti biasa username scanf sekarang memasukkan password scanf 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 oke sekarang kita cek apakah ya ini karena dia strcmp itu bagian dari header strc string.h jangan lupa kita tambahkan juga string.h jika username itu misalkan agus sedangkan 0 dan strcmp password selamat anda boleh masuk kita nge-tipo jika bukan jika bukan jika bukan Oke, coba running dulu Kita ada di mana Kita langsung aja Ini untuk running langsung A.txt Kita di username nya agus Nah, kenapa itu dia? Karena disini kita gak kasih dia ff plus Let's do it again Copy lagi Ini lagi Oke selamat menikmati oke, kenapa dia tadi gak bisa ya sama aja, belum ke save kayaknya oke, sip, bisa itu untuk login tanpa validasi selanjutnya kita akan buat login yang pakai validasi